Selamat malam Bapak Ibu dan Sudai-sudai yang kasih Tuhan, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dalam channel Youtube KKI Citra Raya dalam acara Renungan Tengah Minggu. Bapak Ibu dan Sudai yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 sudah mewabah di Indonesia selama kurang lebih setengah tahun. Dan dampaknya sangat luar biasa, ada dampak kesehatan, 100 ribu orang lebih sakit akibat COVID-19 dan juga dampak ekonomi. Kita tahu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, jutaan keluarga jatuh miskin. Jangankan mau cari pekerjaan, perusahaan-perusahaan pun sekarang mengurangi para pekerjanya. Banyak yang terdampak. Dan sebagai anak-anak Tuhan, Sudai yang kasih Tuhan, banyak diantara kita juga terdampak. Dan harus di PHK, keluar dari pekerjaan yang digeluti selama ini. Nah, ketika kehilangan pekerjaan kita tahu bahwa sumber pendapatan kita hilang. Pertanyaannya, bagaimana kita harus menghidupi keluarga kita ketika pendapatan kita hilang. Apa yang harus kita lakukan ketika kehilangan pekerjaan di tengah situasi seperti ini? Sulit mencari pekerjaan di tengah pandemi, tidak ada lowongan baru. Tapi apakah dengan demikian kita harus menyerah pada nasib, lalu kemudian putus asa meratapi kesulitan? Dan bagaimana kecampur tangan Tuhan atau iman kita di tengah-tengah situasi seperti ini? Nah, untuk memuas hal ini, pada malam hari ini, hari di tengah-tengah kita, seorang sudara juga mengalami pergubungan ketika beliau harus kehilangan pekerjaan beberapa bulan yang lalu. Perkenalkan, sudara Yuwana, selamat malam Pak. Malam Pak. Beliau sebelum kehilangan pekerjaan adalah seorang desainer peralatan alas kaki Pak ya, khususnya sepatu ya. Sepatu, sandal. Sepatu, sandal dan lain sebagainya ya. Dan malam ini kita mau berbincang-bincang dengan beliau mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, dan bagaimana Tuhan menolong dia mendapatkan jalan keluar. Pak Yuwana, bisa cerita sedikit, setahu saya Bapak beberapa bulan ini kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19 ya. Bisa enggak diceritakan sedikit proses ya Pak? Baik. Pada waktu itu, bulan Maret akhir, saya sudah diberitahu bahwa pabrik akan mengalami banyak kesulitan. Terus, saya sudah tidak aktif lagi di Kalidera sebagai pabrik pusat. Tetapi kemudian saya dipindahkan ke cabang di Cukanggali sini, di belakang. Dan ada di sekitar sampai dua minggu saya bekerja di situ, mengawasi produk kita yang ada di situ. Dan kemudian sampai tanggal 14 April, bos saya dengan sengaja datang mengambil saya di Citra Raya ketemuan. Saya pikir ada maksud baik, karena beberapa hari yang lalu beliau juga datang memberikan sanitizer, memberikan kepada saya masker dan perhatian yang baik. Memang selama ini hubungan kami baik. Dan saya tidak menyangka bahwa bos saya itu memberitahu satu hal yang dia sangat berat sekali mengatakan kepada saya. Saya tidak tahu kenapa beliau ini mukanya benar-benar berat sekali. Kemudian dengan pelan-pelan beliau bilang kepada saya bahwa saya dimohon berhenti bekerja dulu karena cash flow pabrik tidak ada. Karena ratusan ribu pasang sandal yang kami hasilkan selama periode mau lebaran itu tidak bisa terjual karena mal-mal tutup. Dan kalau mendengar pernyataan dari bos bapak, perasaan bapak bagaimana waktu itu? Tentu sebagai manusia biasa cukup kaget. Tetapi saya tidak terlalu panik seperti benturan saya pertama di tahun 2017 ketika saya resign pertama kali. Jadi saya cukup kena pukulan pertama itu dan saya belajar dari situ. Bahwa Tuhan pasti punya rencana dalam hidup saya. Sampai saya bilang sama bos saya tidak apa-apa. Kita hadapin bersama. Karena ini bukan saya sama bapak saja. Karena ini semua usaha bahkan yang terkena dampak terlalu besar itu alas kaki. Semua pabrik sepatu itu. Nah ketika bapak mendengar itu, bapak tentu syok sedikit tadi, walaupun tidak besar. Pikiran bapak bagaimana tentang keluarga, bagaimana menghidupi mereka dan lain sebagainya, terpikir tidak pada waktu itu? Tentu. Tentu sebagai manusia lagi, kemudian kami berpisah di situ. Kita bertemu di sebuah cafe di Citra Raya ini. Kemudian waktu perjalanan pulang, saya berdialog sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya perbuat karena kejadian seperti ini? Tetapi saya kemudian berpikir bahwa aku harus melakukan sesuatu hal yang, apa yang bisa menyelamatkan kehidupan keluarga saya. Nah, antara pikiran kok harus melakukan sesuatu, menyerahkan kepada Tuhan, dengan kenyataan kan pasti berbeda ya. Tidak segampang saya menyerahkan diri kepada Tuhan, saya pasrah, saya tahu ada jalan keluar. Tapi pada waktu menjalankan kan tidak gampang nih, tidak muncul tiba-tiba instan jalan keluarnya. Tentu. Nah, selama proses ini bagaimana bapak menjalannya ya pak? Ya, kebetulan waktu itu adalah pandemi yang benar-benar terasa. Betul. Jadi saya kemudian malah ditunjuk sebagai ketua gugus COVID di lingkungan saya. Ya, ya. Kemudian saya lakukan dan waktu berlalu begitu cepat saja. Jadi saya terasa ketika malam tiba, saya biasa sama anak istri itu ada di loteng atas. Kemudian kami bernyanyi pakai gitar kecil, kemudian berdoa. Dan mendoakan pandemi ini segera berakhir. Kemudian mendoakan juga pokoknya banyak hal, tapi saya lupa untuk mendoakan bahwa saya minta pekerjaan sama Tuhan. Saya malah lupa, malah lupa dan saya menyerahkan sama Tuhan. Ketika kemudian berlalu setiap hari terjadi begitu saja pak. Jadi dalam pergumulan itu sepertinya tidak terjadi apa-apa begitu. Jadi bukan pasrah kemudian tidak melakukan apa-apa, tapi benar-benar yakin bahwa segala sesuatu akan berlalu. Tapi sempat mengalami kesulitan dong. Maksudnya memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, kebetulan kalau untuk sehari-hari tidak ya. Karena mungkin banyak sekali juga yang mendukung dan memberikan pertolongan dalam baik material maupun dukungan secara moral. Jadi ada pertolongan, perhatian dari rekan-rekan ya, dari teman-teman ya. Nah, titik baliknya gimana pak? Bisa bapak ceritakan gak kondisi bapak sekarang bagaimana setelah mengalami proses sekian lama tanpa pekerjaan itu? Titik baliknya kapan pak? Ya, itulah saya sebut. Makanya saya berterima kasih kepada saudara-saudara, rakan teman-teman juga yang sangat mendukung saya, membantu saya dalam kesulitan. Dan suatu hari, saya diberi satu bok pisang oleh seorang kawan. Beliau bilang, berani gak jual ini? Saya tanpa bilang apa-apa, saya bilang, siap. Kenapa siap pak? Apakah tuntut perut pak? Mungkin ya, karena saya mungkin kah ini bisa jadi uang gitu. Akhirnya saya coba dan hari itu berhasil, satu bok pisang seberat 13 kilogram habis. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, ternyata ada disitu ada keuntungan sedikit. Dan saya lakukan lagi, lakukan lagi, setor, lakukan lagi dan sampai sekarang saya jual buah-buahan. Begitu. Bapak melihatnya bagaimana? Ini sebuah jalan keluar dari pertolongan teman-teman saja kah? Atau kemudian memang Tuhan menjawab doa Bapak? Kemudian saya bawa dalam doa, saya tidak merasa bahwa semua itu perlakuan manusia. Tetapi pasti Tuhan punya rencana, semua sekalipun melalui hal kecil. Hal kecil sekali, mungkin orang juga dikasih satu bok pisang mungkin ragu jual di mana gitu. Tapi saya lakukan saja, coba. Kemudian saya kemas, saya jual, saya keliling sama istri saya naik motor, akhirnya berhasil. Tidak gampang loh ya. Tidak gampang, tapi saya yakin pertolongan Tuhan. Kita balik sedikit ya. Kita balik sedikit sebelum, kan kita balik sedikit, Bapak kan mengalami kesulitan kan. Tentu tidak gampang ya, orang bekerja, tiba-tiba kehilangan pekerjaan, di rumah, tentu pikirkan masa depan anak. Bapak mungkin ada kekhawatiran dan lain sebagainya. Nah Bapak dapat kekuatan dari mana Pak untuk menghadapi semua itu Pak? Sampai menemukan jalan keluarnya. Ya tentu kami juga berdoa, membawakan segala kesulitan kami dalam doa keluarga. Kemudian anak-anak juga kami kasih pengertian, bahwa sekarang orang tuanya tidak bekerja. Dan mereka harus siap perlahan-lahan ada perubahan. Karena sekolah juga pasti akan banyak-banyak menuntut ya. Kami juga mengalami banyak kesulitan sekali. Ya mungkin banyak ada bank, ada sekolah, ada kesehatan dan lain-lain. Tentu kami kemudian bawakan ke dalam doa. Dan itu saja, percaya sama Tuhan supaya segala sesuatunya bisa selesai. Ada penyerahan kepada Tuhan, ada support dari teman-teman dan sudah-sudah seiman. Dan juga ada usaha ya. Jadi gabungan antara iman kepada Tuhan, support dari teman-teman dan kemudian usaha-usaha yang diserahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan sehingga kemudian kesulitan tetap ada tetapi minimal sudah tertangani sebagian. Nah, pesan Bapak buat teman-teman kita menghadapi kesulitan sekarang apa, Bapak? Dari pengalaman Bapak? Buat saudara-saudara terkasih yang mengalami kesulitan-kesulitan di masa pandanya seperti ini, saya bukan orang yang berhasil. Tetapi saya setidaknya sudah merasakan dan melewati masa-masa sulit. Sekaligus banyak sekali kesulitan yang masih ada, tetapi kehadiran-kehadiran. Saya menghadapinya dengan cara yang sama. Cara yang sama lagi yaitu bahwa Tuhan akan memberikan saat yang tidak. Saat yang tidak. Jika kita mau melalui proses yang dikandungkan kepada kita. Dan Tuhan itu memberikan proses beda-beda. Saat-saat yang lain mungkin buat satu seseorang hampir berat bagi orang lain yang berperingat. Tetapi orang berperingat dan berperingat. Karena Tuhan memberikan perlakuan khusus kepada kita semua. Amin. Kau cintai. Kita melihat sebuah pengalaman yang tak gampang ya. Pak Iwono melewati kesulitan-kesulitan itu dengan iman, dengan dukungan sesama. Dan juga dengan upaya-upaya yang Tuhan berikan kepada dia. Nah, saya mau katakan begini. Kesulitan adalah bagian daripada kehidupan manusia. Tidak dikundang, tapi dia datang tiba-tiba dan tidak memberikan peringatan. Namun dalam 1 Korintus 10 ayat 13, Tuhan berjanji. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia akan membiarkan. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Garis bawah hitam si Tuhan ini, Saudara. Pertama, bahwa pencobaan selalu ada dalam hidup orang percaya. Yang kedua, pencobaan tidak melampaui kekuatan kita. Dan ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan itu. Dia pasti memberikan kepada kita kekuatan itu menanggungnya. Dan jalan keluar bagi kita semua. Di tengah kesulitan ini, Saudara. Lakukan apa yang harus kita lakukan. Dan selipinya, serahkan dengan iman kepada Tuhan kesulitan-kesulitan tersebut. Allah yang setia akan memberikan kepada kita kekuatan dan jalan keluar bagi kesulitan yang kita hadapi. Tetap percaya dan tetap berserah. Amin.